Nabi palsu, kalau kita lihat, pasti mereka membawa nama Islam. Panjang sejarah, untuk menghancurkan umat Islam, banyak sekali orang-orang yang mengaku bagi Nabi, kemudian katanya melanjutkan ajaran Nabi Muhammad SAW, padahal dalam ajarannya itu pedul dengan kebencian terhadap Nabi Muhammad SAW. Dan sampai hari ini, kalau kita lihat ajaran-ajaran Nabi palsu, mungkin masih ada, seperti Ahmadiyya, Khadiyaniya, itu juga punya Nabi palsu, yaitu Mirza Gulab Ahmad, dan lain-lainnya. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, sebelum Rukunan SAW bapak, sudah ada yang mengaku Nabi, yaitu Musailama Al-Khazab. Diperangi oleh Abu Bakar RA. Dalam peperangan ini, Abu Bakar RA mengutus Khalid bin Walid sebagai Panglima Perang untuk memerangi Musailama Al-Khazab. Musailama Al-Khazab punya benteng yang sangat kuat, punya pasukan yang sangat tangguh, puluhan ribu pendukung Musailama Al-Khazab berada di benteng yang sangat kuat sekali. Tapi, kaum Muslimin pada waktu itu, cara bersamaan Abu Bakar RA. Itu berbiasa Abu Bakar, memerangi orang yang tidak mau bayar zakat, dalam waktu yang sama juga harus memerangi Nabi-Nabi palsu, kemudian dalam waktu yang sama juga, Abu Bakar RA harus mengutus pasukan untuk memerangi Romawi, kemudian dalam waktu yang sama juga, Abu Bakar mengutus pasukan untuk memerangi Persia. Jadi, bisa dikatakan Madinah pada waktu itu kosong dari bala tentara. Dalam satu waktu, para mujahid, para tentara Allah SWT keluar dari kota Madinah untuk memerangi orang-orang kafir, kekuatan besar Romawi dan Persia, dan begitu juga Nabi-Nabi palsu yang menghancurkan agama. Ini menarik sekali. Untuk apa diperangi supaya Islam ini tidak mudah untuk dilecehkan, Islam ini tidak mudah untuk dihinakan, Islam ini tidak boleh dianggap enteng, yang dianggap remeh bisa diutak atik ajarannya, bisa ditambah-tambah atau dikurang-kurangi seenaknya, apalagi kalau simbol dari agama kita ini dihina. Dalam Al-Qadzab ini menghina Rasul. Menghina Allah SWT. Apa yang dihalalkan oleh Rasul, apa yang diharamkan oleh Rasul, dihalalkannya. Dalam Al-Qadzab. Maka dia menghalalkan perzinaan, dia menghalalkan khamar. Apa syariat yang sudah diturunkan oleh Allah SWT melalui Rasulullah SAW, dilanggar oleh Musailama Al-Qadzab. Dia mengaku mendapat wahyu dari Allah. Biasa? Kepada Allah dan Rasulnya. Karena Allah SWT tidak pernah menurunkan wahyu kepada Musailama Al-Qadzab. Namanya juga Al-Qadzab. Kadzab itu dustanya itu melampaui batas. Kalau Al-Qadzab itu pedusta. Kalau Al-Qadzab itu pedustanya itu tak termaafkan. Abang, udah itulah kesehariannya. Hadirin wal-hajarat yang milikan oleh Allah SWT. Memang betul. Ketika Islam dalam keadaan lemah, kita memang tidak bisa menindak tegas orang-orang yang menghina Rasul, orang-orang yang menghina Allah SWT. Ini terjadi ketika Rasulullah SAW berada di Mekah. Rasulullah dikatakan sahir. Rasulullah dijuluki sebagai tukang penyihir. Rasulullah dikatakan kadib, pendusta. Rasulullah di-ejek, dipanggil majnun, orang gila. Itu di Mekah. Kenapa? Karena di Mekah itu gak boleh mengangkat pedang. Kata Allah SWT. Kufu aidiakum waikau muslimin kantongi tangan-tangan kalian. Kalian mesti lemah. Kufu aidiakum. Padahal orang Arab itu gak boleh tersinggung. Sebelumnya itu gak boleh mereka tersinggung. Gak boleh ada yang menghina harga diri mereka. Apalagi yang dihina Rasul, gak boleh. Tapi karena memang pada waktu itu dilarang oleh Allah SWT untuk melawan, bercingat melawan orang kafir ketika dibuka. Itu kan masih lemah. Kufu aidiakum, kufu aidiakum, kantongi tangan-tangan kalian. Pokoknya itu gak boleh melawan. Tahan. Tapi beda memang ketika Rasulullah SAW berada di kota Madinah. Maka hijrahnya Rasul dan para sahabat itu peristiwa yang luar biasa. Maka kenapa hijrah ini dijadikan sebagai penghitungan tahun Islam. Dan tahun Islam sendiri dinamakan hijrah. Karena hijrah itu sangat berkesan bagi kaum muslimin pada waktu itu. Dari lemah menjadi kuat. Maka hijrah itu diantara mana hijrah itu adalah al-kuwah. Kuatan. Islam pada waktu itu jadi kuat. Sampai di Madinah gak ada yang menghina Rasul. Kalau ada yang berani menghina Rasul. Itu biasanya tak panjang umurnya. Bagaimana Ka'ah bin Ashraf. Dibunuh oleh Muhammad bin Maslamah. Sahabat Rasulullah SAW. Kenapa? Karena selalu penghina Rasul. Yahudi. Assalamualaikum. Orang Nabi. Hadiru al-hadirat. Yang melakukan oleh Allah SWT. Musaylamah Al-Kadzab. Mengaku Nabi. Apa kata Abu Bakar perangi. Musaylamah Al-Kadzab. Kata mengaku mendapatkan wahyu. Kemudian menghancurkan agama Nabi Muhammad SAW. Merusak ajaran Islam. Kemudian dia mengatakan. Saya membawa ajaran yang. Meneruskan ajarannya Muhammad. Masih membawa-bawa nama Islam. Saya tidak boleh. Kalau dia agama sendiri. Kemudian tidak membawa-bawa agama Islam. Silahkan. Dan memang Musaylamah Al-Kadzab. Bukan hanya. Mengaku sebagai Nabi. Tapi dia juga memerangi kaum Muslimin. Dia bersiap-siap untuk memerangi kaum Muslimin. Maka makin kuatlah keputusan Abu Bakar al-Ziddiq. Untuk memerangi Musaylamah Al-Kadzab. Terutama Musaylamah Al-Kadzab ini. Mempengaruhi. Orang-orang yang. Lemah yang baru masuk Islam. Dan luar biasa. Saya akan diceritakan sedikit. Tentang. Para sahabat mengepung benteng Musaylamah Al-Kadzab. Dan kisah heroiknya. Seorang sahabat. Yang memerangi Musaylamah Al-Kadzab. Dikupung oleh Khalid bin Walid. Dan memang kaum Muslimin pada waktu itu. Susah payah untuk. Mengalahkan Musaylamah Al-Kadzab. Dan hampir saja kaum Muslimin. Mengalami kekalahan. Bentengnya gak bisa ditembus. Mereka menyerang dari atas benteng. Memanah kaum Muslimin. Yang mencoba untuk. Menggunakan tangga untuk memanjat benteng. Itu disiram dengan minyak panas. Siram dengan air panas. Kemudian dijatuhkan batu besar. Dan lain-lain. Sehingga memang luar biasa. Kaum Muslimin. Juga banyak korban berjatuhan. Ada seorang sahabat. Namanya Barak bin Malik. Barak. Umar bin Khattab. Radiyallahu anhu. Memberikan nasihat. Memberikan nasihat. Kata Umar bin Khattab. Baru pernah mengatakan. Jangan sekali-kali. Kalian. Menjadikan Barak. Sebagai pimpinan perang. Barak. Padahal Barak ini. Punya jasa yang luar biasa. Dalam medan jihad. Tapi kata Umar. Jangan sekali-kali. Diangkat dia menjadi pimpinan perang. Kenapa? Karena memang Barak ini. Tak pernah mempunyai kata mundur. Tidak ada istilah dalam kamusnya itu. Kalau perang itu mundur. Tidak. Maju terus. Siapapun yang berada di depan. Dia mencoba untuk menghalanginya. Dia tebas. Barak bin Malik. Saudaranya Anas bin Malik. Kalau bapak-bapak ibu-ibu tahu. Anas bin Malik. Anas bin Malik ini adalah. Salah seorang sahabat. Yang. Setelah Abu Hurairah. Dia adalah orang yang terbanyak. Meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Anas bin Malik ini. Dititipkan oleh ibunya. Kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah. Anakku. Ingin dekat denganmu. Ya Rasulullah. Aku ingin anakku. Membantu kehidupanmu sehari-hari. Padahal sebetulnya. Ibunya. Menitipkan Anas bin Malik. Untuk menuntut ilmu. Sehingga Anas bin Malik. Menggali. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Menghafal hadis-hadis. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian menjadi orang yang. Terbanyak. Meriwayatkan hadis. Setelah Abu Hurairah. Dan Aisyah. Itu adiknya. Abangnya namanya Barok. Kalau adiknya dikenal di bidang keilmuan. Abangnya Barok dikenal di Medan Jihad. Luar biasa. Orangnya kurus. Barok ini. Padannya kurus. Tapi Subhanallahnya Aliyah luar biasa. Keinginan syahidnya itu luar biasa. Ketika dia melihat kaum muslimin. Pada waktu itu banyak yang berkumpuran. Perlawanan yang sangat sengit. Yang begitu dahsyat. Dilancarkan oleh pengikut-pengikut Musailama Al-Qadhaf. Apa kata Barok? Wah ya teman-temanku. Tolong lemparkan aku ke dalam benteng itu. Allah. Ini luar biasa. Tolong lemparkan aku ke dalam benteng itu. Biar aku buka pintunya dari dalam. Ya Subhanallah. Barok mengatakan. Lemparkan aku ke dalam benteng itu. Biar aku bukakan pintu dari dalam. Kalau nanti kalian menunggu-nunggu. Kemudian tidak. Pintu tidak terbuka. Maka berarti aku cahit. Musah ditunggu. Saya kata Barok. Semoga aku bisa membukanya. Teman-temannya bertanya. Wah ya Barok gimana cara melempar kamu? Barok pun mengambil perisainya. Yang dijadikan untuk melindungi tubuhnya. Dia pun naik ke atas perisai itu. Dan minta kepada para sahabatnya. Teman-temannya untuk mengangkatnya. Menggunakan ujung-ujung tombak mereka. Di empat sisi perisai itu. Ada tombak. Yang mengangkat Barok. Dia ringan. Subhanallah. Diayun-ayun oleh para sahabat. Setelah diayun-ayun. Dan yakin bahwasannya Barok ini bisa dilempar ke dalam. Mereka pun melempar Barok. Masuklah ke dalam benteng. Setelah masuk dalam benteng. Ya seperti gula yang dikerubunin semut. Musuh begitu banyak menyerang beliau. Ya Allah. Orang yang memang. Subuh-subuh di dalam Allah SWT. Emang luar biasa. Orang kafir ini. Hadirul Hadirat. Hampir bisa dikatakan. Kalau di medan perang. Kita lihat. Di sepanjang sejarah. Ketika melawan para mujahid. Yang betul-betul tulus. Di jalan Allah SWT. Tak pernah mereka mendapatkan kemenangan. Walaupun mereka mendapatkan kemenangan. Itu hanya sementara saja. Maka memang mereka. Setelah tidak berhasil memerangi kaum muslimin di medan perang. Mereka menggunakan cara yang lain. Yaitu Ghazul Fikr. Mereka memerangi akal kita. Otak kita di peranginya. Maka ada istilah Ghazul Fikr. Perang pemikiran. Terjadilah pedangkalan akidah. Terjadilah. Apa. Umat Islam tidak paham dengan agamanya. Tidak cinta dengan agamanya. Dan terjadilah pembusukan agama kita. Islam diidentikan dengan teroris. Ini heboh. Heboh masalah Taliban. Mereka yang memperjuangkan supaya negara mereka merdeka. Kok kita pula yang heboh. Takut dengan mereka. Taliban itu memang betul-betul memerdekakan negerinya. Afganistan. Yang dijajah oleh penjajah. Hadirul Hadirat. Yang dilakukan oleh Allah SWT. Baruk masuk ke dalam. Setelah dilempar masuk di dalam. Seperti gula yang dikerumpungin semut. Musuh begitu banyak. Tapi subhanallah memang baruk ini. Tak ada rasa takut. Kenapa? Karena memang sebelum pergi itu. Dia sudah berpesan kepada anak istrinya. Tolong doakan ayahmu, suamimu. Syahid di medan ini. Di medan perang. Begitulah tentara. Karena Islam itu. Ketika berjihad itu. Pesannya begitu kepada keluarganya. Mohon doakan supaya. Aku syahid. Di medan juang. Di medan perang. Baruk bin Malik. Malik bin Walid melihat subhanallah. Bahasa kita itu gilang-gilang kepala melihat baruk ini. Nekat. Pasti yang terbayang oleh kaum muslimin pada waktu itu. Hanya keajaiban. Hanya ada sesuatu yang bisa membantu baruk. Yaitu pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Hitung-hitungan manusianya. Sudah. Tak bernyawa dia lagi. Masuk ke dalam benteng. Yang di luar benteng saja. Susah untuk selamat. Apalagi masuk ke dalam. Api baruk masuk ke dalam. Dilempar. Tuhal. Ya ini kita lihat kan. Kalau dalam. Kisah-kisah kemerdekaan Indonesia. Luar biasa. Perjuangan para ulama. Bandung lautan api. Ya. Orang-orang yang memang mengorbankan jiwanya. Untuk agama ini. Untuk negeri ini. Begitulah dulu para sahabat. Mereka mengorbankan jiwa mereka. Darah mereka. Berceceran di muka bumi. Untuk kita. Supaya kita itu dapat hidayah. Ya. Betapa banyak penguasa-penguasa di muka bumi pada waktu itu. Menghalangi dakwah Islam. Gak boleh Islam masuk ke negeri mereka. Gak boleh pencerama. Gak boleh da'i masuk. Padahal Islam ini. Ya. Asalkan dikasih saja. Untuk berdialog. Dikasih saja. Untuk berdiskusi. Itu udah syukur banget. Tak banyak menuntut. Tapi pintu itu ditutup. Oleh penguasa-penguasa yang jahit. Penguasa-penguasa yang memang. Tidak menginginkan ada perubahan kebaikan di masyarakat. Maka jalan satu-satunya. Jihad. Ya. Emang para sejarawan. Ya. Sejarawan Islam. Ketika mengkaji tentang ekspansi Islam. Ya. Perluasan wilayah Islam. Dari Madinah sampai ke Mekah. Kemudian Jazira Arab. Kemudian Syam. Bumi Syam. Kemudian sampai ke Asia nanti. Sampai ke Eropa. Hampir semuanya itu harus menggunakan jihad. Kenapa? Para penguasanya tidak riltoh dengan Islam masuk ke negeri mereka. Tidak riltoh dengan ada diskusi-diskusi tentang keislaman. Tidak mau akal masyarakatnya itu dibuka. Mereka menginginkan supaya masyarakatnya itu tetap menyembah, mengabdi kepada mereka. Ini tidak boleh. Karena Islam ini menjadikan seseorang itu merdeka yang tadinya menghambah kepada manusia menjadi menghambah kepada Allah SWT. Itu akan mengganggu kekuasaan mereka. Maka dilarang. Mereka mati-matian untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Tapi yang anehnya cuma ada satu negara. Satu wilayah. Yaitu bumi Melayu. Yang tidak, Islam tidak masuk dengan perang. Kenapa? Mulai dari masyarakatnya sampai penguasanya itu bersahabat. Dengan para pendakwa Islam. Itu memang luar biasa. Apa kata mereka? Memang ajaib. Betul lah bangsa mereka. Luar biasa. Maka kalau orang Arab itu ketemu dengan kita. Orang Indonesia. Orang Indonesia. Mereka katakan aksanunnas. Sebaik-baiknya manusia itu adalah kaliyah. Mereka puji akhlak kita. Memang kita ini kan luar biasa. Kalau pendatang itu kita. Kalau tamu itu. Kalau pendatang itu kita anggap tamu. Kita layan. Manusia yang sangat beradab. Yang berasabat tinggi. Pernah juga penjajah datang ke negeri kita. Kita anggap tamu. Akhirnya kita dijajah. Lebih dari 300 tahun. Malah 450 tahun. Hadiru hadirat. Yang memikirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana keadaan Barak bin Malik. Berada di dalam benteng mereka. Dan subhanallah. Bukan kalian yang mengayunkan pedang. Bukan kalian yang menepaskan pedang. Bukan kalian yang melemparkan anak. Bukan kalian yang melepaskan anak panah. Tapi semua itu atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Wama ramaita irramaita walakinna Allah harama. Allah lah yang melemparkan. Allah lah yang melepaskan anak panah. Karena mengenai sasaran. Di Perang Badar 5.000 malaikat turun. Padahal yang dilawan cuma 1.000. Kalau malaikat itu sebetulnya gak usah sampai ribuan. Satu malaikat itu cukup. Subhanallah. Tapi jumlah yang banyak begitu untuk mengobati hati kaum muslimin. Supaya kaum muslimin ini merasa betul-betul dibantu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hampir. Atau bisa dikatakan luka yang dialami oleh Barak bin Malik. Bagian depannya, bagian dadanya itu walaupun sudah pakai baju besi ya. Wallah ada tusukan anak panah, ada tusukan sombak, ada sabitan pedang. Luar biasa. Hampir 100 nuka itu berada di bagian depan. Ini menunjukkan bahwasannya Barak bin Malik. Begitu gagah menghadapi orang-orang kakir. Begitu gagah dalam menghadapi para pemerangi pengikut Nabi Baal. Luar biasa. Hadirul hadirat. Pintu benteng bisa dibuka oleh Barak. Kita gak bisa bayangin ini. Pintu benteng dibuka oleh satu orang. Barak bin Malik. Dibuka. Atas pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan engkau yang melempar, tapi Allah yang melempar. Bukan Allah yang membuka, tapi Allah yang membantunya. Allah yang menurunkan para malaikat untuk membantu Barak. Permasalahannya sekarang, kenapa kaum muslimin itu? Dimana-mana itu menderita. Dimana-mana kita merasakan terzolimi. Darah kaum muslimin hari ini adalah darah yang paling murah. Kenapa? Kita bisa tanya diri kita sendiri. Keadaan kita yang seperti ini, sudah layakkah Allah membantu kita? Sudah layakkah malaikat turun untuk membantu kita? Apa gak malu kita? Maksid kita begitu banyak. Kedekatan kita dengan Allah. Ya Allah. Mungkin masih kalau dibandingkan dengan para sahabat. Malu kita. Mungkin disebabkan dosa-dosa kita itu. Malaikat pun belum mau membantu kita. Allah pun menunggu. Usaha kita dan penghambaan kita kepadanya. Ini yang paling penting. Hadiru al-hadiru al-hadiru alai Allah subhanahu wa ta'ala. Dibuka oleh barak. Ketika dibuka, pintu itu terbuka. Pasukan kaum muslimin seperti air bah. Masuk. Singa-singa kaum muslimin. Masuki benteng musailama al-qadrab. Nabi-Nabi palsu. Pengikut Nabi palsu. Kocar kacir. Mereka tinggalkan Nabi palsunya itu. Nabi-Nabi palsu. Nabi-Nabi palsu. Di hadapan pengawalnya. Di saat yang genting seperti itu. Dia masih bersenriwara. Padannya gemetar gitu ya. Kemudian dia katakan. Ini wahyu lagi turun. Ini wahyu lagi turun. Subhanallah. Diintai oleh seorang sahabat. Namanya Wahsy. Wahsy mengintai musailama al-qadrab. Target dia gak tanggung-tanggung. Dia ingin membunuh musailama al-qadrab. Dia ingin dengan tangannya sendiri. Dia ingin tempar tombaknya kepada Nabi yang palsu. Selama al-qadrab. Diintai oleh Wahsy. Wahsy. Wahsy sendiri adalah. Orang yang pernah membunuh. Orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Bapak Ibu. Kalau kita. Membaca. Persiwa perang umur. Rasulullah punya paman namanya Habzah. Habzah ini. Dijuluki sebagai singa padang pasir. Habzah ini yang telah membuat repot orang kafir Quraish di perang badan. Maka orang kafir Quraish tetap betul dengan Hamzah. Terutama Hindut. Istrinya Muawiyah sebelum masuk Islam. Nanti Hindutnya masuk Islam. Istrinya Abu Sofyan. Abu Sofyan juga masuk Islam. Keduanya Islam. Dengan memeluk Islam dengan baik. Keduanya menjadi sahabat baginda Rasulullah SAW. Dibayar oleh Hindut. Untuk membunuh Hamzah. Wahsy. Wahsy ini budaknya. Maka di perang Uhud itu. Wahsy ini hanya ngintai Hamzah saja. Selesai dia bunuh Hamzah. Dia pergi. Dibelahnya dada Hamzah. Diambil jantung hatinya. Dibawanya ke majikannya. Dikasihnya ke Hindut. Dikunyah-kunyah oleh Hindut. Tak bisa dikunyah. Lihat dibuang oleh Hindut. Saking dendamnya Hindut. Rasulullah SAW murka besar. Melihat tubuh paman itu dicabik-cabik. Sampai Rasulullah SAW pernah bersumpah. Kalau memerangi orang kafir Quraish. Rasulullah SAW akan melakukannya yang sama. Kemudian dilarang oleh Allah SWT. Tidak boleh balas tetap seperti itu. Jangan mengikuti akhlaknya mereka. Kita punya akhlak sendiri. Subhanallah. Hadirul hadirat yang melakukan oleh Allah SWT. Wahsy. Yang anehnya setelah dia membunuh Hamzah. Dia masih Islam. Sampai ada mengatakan Rasulullah SAW. Tidak apa namanya. Bukan tidak menyukai wahsy. Tapi Rasulullah SAW tidak mau melihat wajah wahsy. Kenapa? Karena sedih. Keingat dengan pamannya Hamzah. Subhanallah. Tapi wahsy. Dia katakan. Kalau aku dulu pernah membunuh orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Maka hari ini aku harus bunuh orang yang sangat dilaknat oleh Allah SWT. Dia intai itu. Musailama Al-Qadzab. Dan memang ketemu Musailama Al-Qadzab. Dengan tombak yang sama ketika dia membunuh Hamzah. Dengan tombak itu juga lah dia bunuh. Musailama Al-Qadzab. Dilemparnya tombak itu. Sehingga mengenai Musailama Al-Qadzab. Dan ketika Musailama Al-Qadzab. Dalam keadaan tertombak oleh kuah. Subhanallah. Barisan kaum muslimin. Umat Islam. Tidak bisa dicabik-cabik. Bagi kekuatan yang ingin mengaturkan. Memang musuh begitu. Begitu bernapsu. Untuk menghancurkan Islam dari dalam. Hadirul hadirat menekan oleh Allah SWT. Nabi palsu ini tidak akan berhenti sampai hari kiamat. Nanti di hari kiamat ada namanya Dajjal. Dajjal yang mengaku bukan Nabi lagi. Di atasnya Nabi dia nanti mengaku Tuhan. Manusia yang paling jahat itu adalah Dajjal. Kalau jin yang paling jahat itu adalah Iblis. Palsu juga. Kalau itu bukan hanya Nabi palsu. Tuhan palsu. Dajjal. Walaupun nanti Dajjal ini dikasih kelebihan. Atas izin Allah sebetulnya. Ini cobaan bagi umat manusia. Dajjal itu diperintahkan. Walaupun nanti bersama. Walaupun nanti bersama. Tidak ada Dajjal wahai langit hujanlah. Turunkan hujan. Maka turun hujan ketika. Kemudian. Walaupun nanti bersama. Berbualan. Maka. Berbualan pepohonan tadi. Kita juga diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW Semoga kita dijauhkan dari fitnanya Dajjal Di akhir zaman Kapan munculnya Dajjal? Allah SWT Kapan munculnya? Yang jelas di akhir zaman Apakah sudah dekat waktunya? Allah SWT Al-Hadrat Imlikan oleh Allah SWT Karena Di dalam Al-Quran Nabi Kedudukan Nabi ini Posisi Nabi Muhammad SAW Tidak boleh dipermainkan Dipermainkan Masalah Nabi ini Tidak boleh Tidak boleh jadi lucunan Ini heran ini Berapa orang Indonesia kan Sudah berapa orang Mengaku Nabi Ada Nabi Salatnya bersyul Ada Nabi katanya Dia bisa menafsirkan Al-Quran Tapi gak pandai Masa Arab Aneh-aneh Ini harus Ditidak tegas Ini mempermainkan Al-Quran Mempermainkan ajaran Islam Orang Munafik Dulu memang mereka begitu Dalam surat Tawbah Ayat 65 Wala'in sa'altahuk Layakulunna innama kunna Nakudu wa nal'ab Kul'abillahi wa ayati Wa rasulihi Kuntubtas tahzi'un Kadang-kadang mereka ini Dengan Nabi Tak sopan Kepada mereka Kenapa kalian itu Gak sopan kepada Nabi Mereka Kami ini Cuma main-main aja Ya gak Gak ada niat serius Kata Allah subhanahu wa ta'ala Abillahi wa ayati Wa rasulihi Apakah Dengan Allah Dan ayat-ayatnya Dan rasulnya Kalian bermain-main Mengolok-olok Gak boleh Simpul Apalagi sampai Mengatuh Nabi Ada orang yang Peragakan jalannya itu Seperti Rasulullah berjalan Gaya jalan Rasulullah Ditiru-tiru Di ejek-ejek Mengejek Gayanya Rasulullah pasti bagus Gaya jalan Cuma ada orang ini Yang berjalan Apa namanya Mengejek Mengejek Gaya berjalan Rasulullah Dan memang Dia mati Sampai akhir Rakyatnya Dia mati Dalam keadaan Seperti itu Sepanjang hidupnya itu Gaya jalan Gaya mengejek Tadi Tadi Tidak keadaan hina Rasul Menghina Rasul Maka di Perang Badar Kalau kita baca Yang membunuh Abu Jahal itu Adalah Sahabat yang masih Berumur 14 tahun Yang satu lagi Umur 15 tahun Orang Ansor Yang tak pernah Ketemu dengan Abu Jahal Ketika ditanya Ketika mereka Berdua ini Bertanya kepada Salah seorang Sahabat Yang ikut Di medan Perang Badar itu Yang Abdul Rahman bin Ya Ammah Wahai Paman Mana Abu Jahal itu Yang mana Abu Jahal itu Kata Abdul Rahman bin A'ub Kenapa Kalian Berdua Mencari Abu Jahal Sasarannya Kenapa Abu Jahal Abu Jahal itu Panglima Perang Besar Kafir Quraish Dia pasti Akan dilindungi Oleh pasukan Yang kuat Kaman juga Panglima Kenapa Sasaran kalian Itu Apa kata dua orang Anak muda Dari kaum Ansor ini Karena Kami Mendengar Abu Jahal Orang yang Paling dahsyat Dalam melecehkan Rasul Dan menghina Rasul Hari ini Kami ingin Memberikan pelajaran Kepadanya Luar biasa Ya Memang betul Abdul Rahman bin A'uf melihat Ya Tiba-tiba Dia melihat Abu Jahal Melintas Apa kata Abdul Rahman bin A'uf Yang kamu cari itu Ditunjuk oleh Abdul Rahman bin A'uf Itu Itu Abu Jahal Apa kata Abdul Rahman bin A'uf Belum sempat Telunjuk Tanganku Turun Dua orang Sahabat ini Sudah mengejar Melesat Ya Seperti Singa Yang ingin Menerkam Bangsanya Dan Subhanallah Dua orang Sahabat Inilah Yang nanti Yang menghinakan Abu Jahal Yang membunuh Abu Jahal Kenapa Begitu semangat Karena itu tadi Karena dia dengar Dua orang ini Yang melecehkan Apa Karena Abu Jahal Inilah yang Paling dahsyat Dalam Melecehkan Rasulullah Menghina Rasulullah Adilullah Hadirat Yang lakukan Aliyah Subhanahu Wa Ta'ala Kita sedikit Membahas Tentang Hukuman Bagi Penghina Nabi Hukuman Bagi Penghina Nabi Baik Menghina Rasulullah Maupun Mengaku Nabi Nabi Mengatakan Ini Ajaran Muhammad Ajaran Nabi Muhammad Itu kan Penghinaan Luar Biasa Nabi Muhammad Adalah Khatamul Anbiya Yaitu Nabi Terakhir Tidak Ada Nabi Lagi Setelah Nabi Muhammad Siapa Lagi Meneruskan Ajaran Nabi Muhammad S.A. Al-ulama Warafatul Anbiya Para Ulama Lapa Waris Nabi Maka Kita Harus Perlindungi Para Ulama Tak Boleh Ulama Kita Juga Dihina Karena Kalau Menghina Ulama Sama Apa Namanya Menghina Pewaris Ajaran Para Nabi Menghina Nabi Itu Sendiri Adalah Yang Mewarisi Ajaran Para Nabi Para Ulama Itu Bersepakat Yang Menghina Rasulullah S.A. S.A. Hukumannya Adalah Hukuman Mati Al-Qadr Terutama Orang Yang Sudah Masuk Islam Kemudian Setelah Itu Dia Menghina Nabi Dan Rasul Menghina Allah Dan Rasul Dan Murta Kalau Yang Sudah Menghina Nabi Dan Rasul Murta Kemudian Dihina Nabi Dan Rasul Walaupun Murta Ini Ada Ulama Mengatakan Tidak Semuanya Dihukum Mati Dilihat Dulu Kalau Murta Itu Membahayakan Bagi Kaum Muslimin Maka Dihukum Mati Kalau Tidak Membahayakan Kaum Muslimin Diusir Saja Maksudnya Apa Kenapa Begitu Tegas Islam Dalam Permasalahan Murta Karena Memang Di dalam Kita Bernegara Coba Lihat Dalam Bernegara Kalau Ada Pasukan TNI Misalnya Tiba 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 Penyebrang Kepasukan Yang Tait Apakah Berbahaya Itu Jelas Disebut Pengkhianat Dan Hukumnya Tegas Hukuman Mati Karena Membocorkan Informasi Penting Kepihak Lawan Begitu Juga Murta Lihat Murta Kalau Kalau Dia Berpengaruh Dia Mengetahui Banyak Tentang Rahasia Negara Negara Islam Rahasia Kaum Muslimin Sifatnya Itu Adalah Mengganggu Kemaslahatan Hidup Kaum Muslimin Itu Digunuh Tapi Kalau Yang Murta Karena Karena Apa Namanya Tidak Membahayakan Kaum Muslimin Dibiarkan Tapi Tetap Saja Dia Tidak Boleh Menghina Allah Dan Rasul Tidak Boleh Menghina Allah Dan Rasul Di Jaman Rasul Allah Ada Seorang Yahudi Ka'ab Bin Ashraf Itu Dibunuh Seorang Sahabat Mengeskusi Ka'ab Bin Ashraf Yaitu Muhammad Bin Maslamah Namanya Sama Dengan Nabi Muhammad Jarang Sekali Pada Waktu Itu Ada Orang Yang Namanya Muhammad Malan Ada Mengatakan Orang Islam Yang Satu-satunya Masuk Islam Yang Namanya Muhammad Itulah Muhammad Bin Maslamah Ka'ab Bin Ashraf Memang Berbahaya Dia Mengajak Orang-orang Kafir Quraish Untuk Memerangi Kaum Muslimin Yang Ada Di Madinah Di Orang Madinah Yahudi Yang Sudah Melakukan Perjanjian Bersama Dengan Rasul Untuk Tidak Mengganggu Stabilitas Keamanan Kota Madinah Kalau Kaum Muslimin Diganggu Oleh Musuh Dari Luar Makanya Kaum Yahudi Wajib Bantu Begitu Juga Sebaliknya Kaum Yahudi Misalnya Dapat Musuh Dari Luar Itu Penuduk Madinah Walaupun Dia Muslim Dia Bantu Menjaga Stabilitas Negara Islam Membangun Negara Lintas Agama Kaum Ashraf Bukan Hanya Membahayakan Penduduk Madinah Kaum Muslimin Juga Dia Menghina Rasul Dia Membuat Syair Syair Itu Dikirim Kota Mekah Untuk Dibacakan Di Kaabah Isi Syairnya Itu Adalah Penghinaan Kepada Kaum Muslimin Penghinaan Kepada Allah Dan Rasul Maka Kata Rasul Siapa Yang Bisa Menghabisi Kaum Ashraf Datanglah Muhammad Bin Maslamah Padahannya Besar Kuat Dia Datang Rumah Kaum Ashraf Dia Menyelinap Di sana Masuk Kemudian Dia Boleh Kalau kita Hari ini Gimana Kalau ada Orang Yang Menghina Nabi Kita Gak Boleh Kita Penduduk Mayoritas Islam Di negeri Mayoritas Muslim Di dunia Umat Islam Terbetar Itu Di Indonesia Kalau Penghina Nabi Subur Di negeri Kita Yang mayoritas Kaum Muslimin Bagaimana Di negara Lain Kalau Di negeri Kita Saja Kita Gak Bisa Menjaga Nabi Kita Nama Besar Nabi Kita Kemulia Bagaimana Nama Nabi Kita Di negara Negara Lain Mana Izzah Kaum Muslimin Tidak Boleh Yang Dibolehkan Itu Berdialog Mencari Kebenaran Wajah Diluhum Dilatih Ya Ahsan Di dalam Al-Quran Itu Dituntun Kita Umat Islam Berdialog Dengan Mereka Boleh Dengan Cara Yang Baik Dengan Akhlak Yang Baik Kemudian Mereka Juga Harus Sama-sama Menjaga Kemuliaan Nabi Kita Gak Boleh Menghina Gak Boleh Kita Biarkan Kalau Mereka Menghina Melecehkan Nabi Kita Gak Boleh Maka Pernah Di Mesir Itu Tahun Kalau tidak Salah Tahun Berapa Tahun Tahun Berapa Itu Ada Orang Pujangga Orang Yang Termasuk Terdidik Tapi Memang Benci Dengan Islam Kerjanya Itu Menghina Nabi Menghina Islam Menghina Nabi Subhanallah Orang Mesir Rual Biasa Kecintaan Kepada Nabi Itu Kalau Ketemu Dengan Kalau Kita Ketemu Di Jalan Maka Yang Keluar Dari Lisan Mereka Itu Yang Pertama Kali Adalah Sallu Alain Nabi Kita Berselawat Kepada Nabi Subhanallah Misalnya Lagi Cerama Kayak Gini Lagi Ngisi Kayak Gini Tiba Tiba Ustadz Ngomong Sallu Alain Nabi Dalam Satu Kali Pertemuan Mungkin Puluhan Kali Mengatakan Selu Ayo Ayo Kita Berselawat Kepada Nabi Kalau Kita Cerama Biasanya Kalau Negeri Kita Ini Dimukat Dimanya Saja Berselawat Kepada Nabi Kalau Mereka Nggak Sampai Asir Sampai Penutupan Selawat Kepada Nabi Sel Ayo Kita Selawat Kepada Nabi Cinta Kepada Nabi Pendengarkan Dia orang Awam Ini Apa Namanya Yang Yang Jadi Tukang Jagal Yang Menghina Nabi Tak Tahan Dia Melintas Penghina Nabi Ini Di Jalan Dia Lagi Motong Daging Memang Tukang Potong Daging Nampak Dia Dia Kenal Betul Itu Orangnya Dikejarnya Pake Parang Langsung Di Jalan Itu Di Esekusi Wow Tak Tahan Lagi Dia Melihat Penghina Nabi Maka Ketika Dia Mau Dihukum Ada Ulama Membelanya Datang Ulama Yang Sangat Dikenal Pada Waktu Itu Muhammad Al Ghazali Apa Kata Syekh Muhammad Al Ghazali Kalau Negara Gak Bisa Gak Bisa Menghukum Penghina Nabi Maka Orang Yang Seperti Ini Sudah Mewakili Kenapa Dia Harus Di Hukum Subhanallah Kalau Negara Gak Mampu Melindungi Kemuliaan Nabi Ya Dia Inilah Yang Seharusnya Kita Apresiasi Karena Dia Mampu Menjaga Kemuliaan Nabi Subhanallah Walaupun Tidak Didengar Pendapat Tetap Saja Di Eksekusi Orang Yang Telah Menjaga Nama Baik Nabi Dihukum Mati Tapi Coba Lihat Berapa Juta Orang Menyolat Ini Jadi Di negeri Kita Nabi Kita Tidak Boleh Mereka Boleh Apa Namanya Mengkritisi Ajaran Kita Boleh Saja Mereka Berdialog Dengan Kita Gunakan Dalil Dalil Mereka Gunakan Hujah Hujah Mereka Kita Juga Menyampaikan Hujah Hujah Kita Dengan Cara Yang Baik Dan Kita Dilarang Juga Menghina Tuhan Mereka Cuma Meluruskan Pendapat Saja Menurut Ajaran Kita La Kavara Telah Kafir Orang Yang Mengatakan Allah Itu Tiga Itu Memang Betul Itu Ajaran Kita Kenapa Karena Kita Mengatakan Allah Itu Satu Kenapa Apa Namanya Kalian Mengkafirkan Orang Yang Mengatakan Tuhan Itu Tiga Ya Karena Memang Begitu Ajaran Kita Itu Kita Bisa Kita Buktikan Dengan Dengan Huja Kita Dengan Dalil Kita Ya Mereka Yang mengatakan Tuhan Mereka Tiga Silahkan Saja Buktikan Saja Boleh Berdialog Kalau Sampai Sampai Pada Tahap Penghinaan Kacimaki Itu Tidak Dilarang Dan Makanya Ketika Kita Berdialog Dengan Saudara-saudara Kita Saya Sebut Saudara-saudara Kita Yang Nasrani Yahudi Ya Dan Ada Juga Yang Bertanya Ustaz Kok Kamu Ngomong Saudara-saudara Kita Kok Ustaz Mengatakan Nasrani Itu Saudara-saudara Kita Dia Katakan Al-Quran Yang Mengajarkan Kepada Kita Ada Namanya Saudara Sesama Manusia Ya Mana Dalilnya Buka Itu Ya Ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengatakan Wa ila Adin Akah Hum Buda Kepada Kaum Ad Liutus Saudara Mereka Yang Bernama Hur Kata Allah Wai Kaum Ad Itu Ada Nabi Yang Kami Utus Dan Mereka Itu Saudara Kalian Namanya Hud Berarti Kan Apa Namanya Kaum Ad Ya Atau Nabi Hud Ya Merupakan Saudaranya Kaum Kaum Saudara Apa Saudara Saudara Bukan Saudara Seakidah Tapi Saudara Ada Hubungan Darah Saudara Sesama Manusia Jadi Boleh Saudara Kita Yang Nasrani Saudara Kita Yang Yahudi Memang Saudara Kita Sesama Manusia Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengatakan Kami telah Muliakan Anak Cucu Adam Secara Manusia Itu Mereka Mulia Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Telah Memuliakan Tapi Secara Keyakinan Itu Urusannya Dihadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Benar Itu Adalah Agama Yang Telah Diturunkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Telah Disempurnakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yaitu Ajaran Nabi Muhammad Sempurna Tidak Bisa Ditambah Tambah Lagi Kalau Orang kafir Yang menghina Nabi Dan Rasul Kemudian Dia Masuk Islam Apakah Keislamannya Itu Sudah Menebus Oh Ya Keislamannya Itu Sudah Menebus Jadi Tidak Di Hukum Mati Ya Ya Islam Itu Dibus Tapi Kalau Dalam Keadaan Kekafirannya Itu Dia Menghina Nabi Dan Rasul Kemudian Ada Yang Menghukum Ya Kemudian Dihukum Oleh Negara Ya Dia Harus Aman Tapi Kalau Orang Muslim Ya Udah Pernah Masuk Islam Kemudian Dia Menghina Nabi Dan Rasul Ya Kalau Dia Taubat Ada Yang Mengatakan Maka Dengan Taubatnya Itu Dimaafkan Hukuman Matinya Tapi Ada Yang Mengatakan Tetap Seja Dia Di Hukum Mati Ya Taubatnya Itu Insyaallah Dikerima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tapi Urusan Dia Dengan Rasulullah S.A.M. Kan Tidak Selesai Tahu Maka Rasul Memaafkannya Tidak Karena Rasul Tidak Pernah Apa Mengatakan Biarkan Aja Orang-orang Yang Menghina Aku Malahan Kalau Kita Lihat Penghina Penghina Nabi Banyak Yang Terbunuh Banyak Yang Dibunuh Bukan Terbunuh Dibunuh Pada Zaman Bagi Daros Mungkin Itu Yang Dapat Saya Sampaikan Pada Malam Ini Baik Pak Ustadz Suaranya Putus Putus Mungkin Agak Jauh Dari Mikrofon Atau Gimana Padahal Saya Lagi Di Luar Pak Pak Data Putus Juga Bukan Apanya Ininya Bukan Putus Sinyal Tapi Suaranya Seperti Tersendat Pak Ustadz Pak Air Pone Atau Gimana Tidak Langsung Aja Mungkin Karena Itu Jadi Kalau Dia Tidak Bisa Menampung Suara Yang Dari Handphone Sendiri Kalau Pak Pone Lebih Bersih Pak Pone Silahkan Lebih Bersih Ustadz Kalau Ada yang Bertanya Sebelum Kita Lanjut Ada yang Perlu Dipertanyakan Silahkan Silahkan Buka mic Kalau Belum Ada yang Bertanya Mulai Jadi Kalau Sekarang Yang 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 Menghujat Yang Menghina Rasulullah Itu Kan Sudah Ada Apa Hukumnya Yang Di Akomodir Oleh Negara Jadi Kita Serahkan Kepada Negara Dan Saya Rasa Hukuman Mati Itu Hanya Pada Zaman Rasulullah Atau Bagaimana Memang Itu Diserahkan Ke Negara Tapi Dalam Prakteknya Di Dalam Sepanjang Apa Namanya Kepuasaan Islam Nama Nabi Ini Memang Dijaga Apakah Dihina Ya Dijama Rasulullah Salam Sendiri Perhina Nabi Itu Kan Dihukum Mati Walaupun Tidak Semuanya Yang Murta Tidak Semuanya Kemudian Penghina Nabi Kalau Dipekah Dalam Keadaan Lemah Mereka Mengatakan Nabi Sahir Tapi Ketika Posisinya Kau Muslim Itu Kemudian Masih Ada Yang Menghina Rasulullah Itu Tidak Boleh Izah Wibawa Wibawa Nabi Nabi Bukan Hanya Kepala Negara Tapi Dia Juga Orang Yang Dimuliakan Di Dalam Komunitas Pengikutnya Karena Hari Hari ini Hukum Negara Bagaimana Penghina Kalau Penghina Presiden Itu Ditangkapin Apalagi Penghina Nabi Baik Poster Jadi Sebenarnya Kita Tidak Boleh Membiarkan Jadi Kita Berikan Pencerahan Dan Kalau Kita Ajak Diskusi Begitu Poster Dan Kalau Dia Tetap Saja Dengan Hujatan Dan Hina Itu Berarti Sah-sah Saja Kalau Kita Melaporki Kepada Barat Memang Kita Sudah Mengakomodir Untuk Penghinaan Seperti Ini Poster Mendengarkan Orang Orang Tua Kita Dihina Lebih Dari Itu Kita Aja Kalau Orang Tua Kita Ibu Kita Ayah Kita Dihina Itu Gimana Mendidih Darah Kita Umat Islam Ini Kalau Dengan Nabi Itu Mengalahkan Orang Tuanya Ibu Kita Ber Dikmati Ber Darah Darah Kita Tendut Untuk Melindungi Melindungi Apa Wibawa Kedua Orang Tua Kita Apalagi Nabi Itu Maka Berbahaya Sekali Kalau Aparat Bertindak Itu Sangat Bagus Sekali Kalau Tidak Kita Khawatir Nanti Lewat Disimpan Jalan Dengan Penghina Nabi Dikejarnya Kita Mau Apa Coba Betul Ya Itu Sesuai Dengan Yang Sudah Dilakukan Oleh Negara Berarti Tiga Menteri Itu Mengenai Banyak Aturan Itu Dan Undang Undang IT Itu Mungkin Karena Memang Mayoritas Islam Di Indonesia Kan Sangat Banyak Kekhawatiran Itu Merupakan Jadi Tolak Ukur Atau Tolak Pandang Bagi Negara Untuk Membuat Payung Hukum Supaya Tidak Terjadi Tindakan Anarkis Di Luar Kekuasaan Hukum Dari Negara Tersendiri Tapi Masih ada Aja Dan Ada Yang Lebih Parahnya Lagi Tetangga Kita Saudara Kita Yang Tidak Seiman Mengatakan Bahwa Ini Mereka Menyamakan Persepsi Dengan Bagaimana Mereka Memandang Cara Mereka Dengan Memandang Nabinya Mereka Atau Tuhannya Mereka Dan Disamakan Persepsi Cara Pandang Dengan Islam Nah Itu Jadi Yang Bermasalah Itu Sekarang Seperti Itu Dan Bahkan Ada Hari Ini Ada Mengaku Ulama Mengaku Ustaz Nah Bertabayun Justru Dengan Para kafir-kafir Bukan lagi Bukan bertabayun Dulu Kepada kita Untuk Apa Untuk Mengeluarkan Statement Tentang Masalah Ini Yang Seperti Ada Yang Kita Sama-sama Tau Salah Satu Tertuduh Tersangka Yang Sudah Masuk Ke Mabes Polri KC Ini Nah Ini Dia Dia Mencoba Meng Apa Mencoba Membela Agak Baja Begitu Karena Sas-sas Dia Membela Menurut Agamanya Mereka Nah Lucunya Dia Berbicara Kepada Mereka Si Kapir-kapir Ini Bukannya Kepada Kita Bersambayun Bagaimana Ini Mengaku Ulama Bahkan Dia Mengaku Master Agama Master Pendidikan Agama Hebat Jadi Kita Mencoba Berdiskusi Jadi Enggak Sanggup Dengan Satu Dua Kata Dalil Yang Dia Sebut Ini Saya Lupa Bahwa Kalau Kita Berhadapan Itu Kita Harus Cuma Memberikan Ini Memberikan Pencerahan Saja Jangan Takut Berulang-ulang Padahal Kasusnya Si KC Ini Pun Dua Tahun Sengah Sampai Dua Tahun Sudah Dua Tahun Kita Mencoba Tapi Memang Pada Dasarnya Dia Ya Itu Ya Itu Jadi Pelajaran Juga Bagi Yang Lain Untuk Saling Menjaga Negara Ini Walaupun Misalnya Di Misalnya Di Negeri Lain Misalnya Cara Akal Sehat Kau muslimin Itu Misalnya Minoritas Ya Tetap Saja Kita Bagi Mereka Yang Mayoritas Harus Menjaga Menghormati Yang Minoritas Apalagi Sekarang Kita Mayoritas Ya Kalau Yang Mayoritas Ini Tidak Dihormati Itu Berbahaya Sekali Ada Hal-hal Yang Memang Yang Harus Sama-sama Kita Jaga Ya Ya Islam Itu Apa Yang Yang Tidak Boleh Misalnya Disentuh Ya Tuhannya Nabi Nya Kemudian Ajarannya Nggak Boleh Dicabik Kita Kita Di negeri Ini Dan Subhanallah Ya Betapa Luar Biasanya Kau muslimin Di negeri Ini Dalam Mengayomi Minoritas Ya Luar Biasa Jadi Coba Lihat Dimana Apa Namanya Kau Muslimin Misalnya Menzolim Ya Yang Minoritas Ya Roh Bisa Kita Didiskusikan Ya Bisa Kita Didiskusikan Ya Kalau Memang Ada Berarti Kita 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 Bersepakat Gak Apa-apa Kalau Memang Ada Yang Melakukan Penzoliman Terhadap Minoritas Yang Harus Ditindak Ada Masalah Betul Kalau Ini Pak Ustaz Ada pertanyaan Mungkin Dari Para Teman-teman Bahwa Kitab kuning Ini Sebenarnya Isinya Apa Pak Ustaz Boleh bisa dijelaskan Karena ada Tuduhan Bye Bye